selamat datang di channel indoprame tv pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting dan mendebarkan yaitu pemilihan umum Indonesia tahun 2024 pemilu adalah panggung dimana suara rakyat menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi yang sehat mungkin semua sobat indoprame tau apa itu pemilu namun bisa jadi masih banyak diantara sobat yang belum tau seperti apa sih proses pemilihan umum dari sisi-sisi calon itu sendiri mari kita eksplorasi bersama proses, tantangan dan harapan terkait pemilu Indonesia tahun 2024 pemilihan umum atau pemilu merupakan salah satu momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara di Indonesia, pemilu merupakan ajang dimana rakyat berhak untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan pemilu Indonesia tahun 2024 yang akan datang diharapkan akan menjadi proses yang berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang berkualitas dalam artikel ini kita akan menjelaskan tahapan-tahapan penting dalam pemilu Indonesia tahun 2024 yang pertama adalah pendaftaran calon tahap pertama dalam pemilu adalah pendaftaran calon-calon dari berbagai partai politik partai-partai tersebut akan mengajukan calon-calonnya untuk berbagai posisi seperti presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD calon-calon ini akan menjalankan proses seleksi dan verifikasi untuk memastikan mereka memenuhi persyaratannya ditetapkan oleh undang-undang lalu yang kedua adalah kampanye dan penyuluhan setelah calon-calon resmi diumumkan, tahap kampanye dimulai calon-calon akan mempresentasikan visi, misi, serta program-program kerja mereka kepada publik kampanye ini penting untuk memperkenalkan calon-calon kepada pemilih sehingga pemilih memiliki informasi yang cukup untuk membuat keputusan yang bijak di hari pemumputan suara selain itu, penyuluhan mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu juga diberikan kepada masyarakat tahapan yang ketiga adalah pemumputan suara di TPS tanggal pemumputan suara adalah momen krusial dalam pemilu di tempat pemumputan suara atau TPS pemilih yang terdaftar akan memberikan suaranya untuk calon-calon yang mereka dukung proses ini dilakukan dengan rahasia dan akurat diawasi oleh petugas serta pengawas pemilu yang keempat adalah perhitungan suara setelah pemumputan suara selesai proses penghitungan suara dilakukan dengan cermat ini dilakukan untuk memastikan hasil yang akurat dan transparan perhitungan suara ini dapat menjadi momen yang menegangkan karena hasilnya akan memenuhi komposisi pemerintah selama periode berikutnya tahap kelima adalah penetapan pemenang setelah proses penghitungan selesai KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resmi pemilu tahapan kelima adalah penetapan pemenang setelah proses penghitungan selesai KPU atau Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan hasil resmi pemilu calon-calon yang memperoleh suara terbanyak dalam masing-masing posisi akan dinyatakan sebagai pemenang penetapan ini dilakukan setelah mempertimbangkan hasil penghitungan dari seluruh TPS di seluruh wilayah Indonesia kemudian tahapan berikut yang dilakukan adalah diperlukan adanya proses hukum jika terdapat sengketa atau ketidakkuasaan terhadap hasil pemilu proses hukum dapat dijalankan calon-calon yang merasa ada kecurangan atau pelanggaran dalam proses pemilu dapat mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi proses ini adalah bagian penting dalam memastikan transparansi dan keadilan pemilu tahapan yang ketujuh dan yang terakhir adalah pelantikan pemenang setelah hasil pemilu sah dan tidak ada hambatan hukum pemenang pemilu akan dilantik sesuai dengan posisi yang mereka menangkan proses pelantikan ini menandai dimulainya masa tugas para wakil-wakil yang terpilih tahapan-tahapan di atas mencerminkan kerumitan dan pentingnya pemilu dalam menjaga demokrasi yang berkualitas di Indonesia pemilu bukan hanya sekedar pemilihan tetapi juga merupakan ekspresi dari kedaulatan rakyat dengan partisipasi aktif dan pemahaman yang baik mengenai proses ini kita dapat bersama-sama memastikan masa depan negara yang lebih baik melalui pemilu Indonesia tahun 2024 stay tune terus Sobat Indo Prime untuk video-video inspiratif selanjutnya stay healthy dan stay safe selamat menikmati